Terima kasih. Satu pengendara motor tertimpa pohon tumbang di area hutan Karaengta, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Jumat, 30 Desember 2022. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 15 Wita. Untungnya, korban segera mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan di puskesmas Cenrana. Pengendara dari bone ke Maros ataupun sebaliknya tak bisa melintas, hingga menimbulkan kemacetan. BPBD Maros telah menurunkan enam personel untuk melakukan evakuasi terhadap pohon tersebut. Proses evakuasi itu menggunakan satu chai saw besar dan dua chai saw kecil. Diketahui, pohon tumbang ini menutupi seluruh badan jalan poros Maros bone. Sehingga tak satupun pengendara yang bisa melintas. Itu pengendara motor, Pak, ya? Pengendara motor. Gimana kondisi jalan poros Maros? Mengingat itu kan akses utama, Pak, menuju lokasi lomsor juga, Pak. Sekarang aksesnya tertutup. Tidak bisa dilewati oleh kendaraan apapun. Karena pohon yang tumbang itu betul-betul menutup jalur akses yang ada di sana. Pembang dan karenta sekitar setengah jam yang lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!